Masya Allah kita akan masuk bulan dirhijjah sepuluh awalnya yang begitu banyak anugerah Allah janjikan dan Allah telah berikan kepada umat akhir zaman ini ada ibadah haji ada puasa arafah ada nyembelah korban amalan-amalan yang hanya ada di sepuluh awal dari dirhijjah sampai di Ramadan pun tidak ada amalan-amalan ketaatan amalan-amalan yang mengingatkan pekorbanan keluarga Ibrahim yang kesimpulannya orang itu kalau taat pada agama taat pada Allah Allah akan muliakan tidak telantarkan sampai orang sepuluh dunia pengen semuanya datang ke tempat pengorbanan-pengorbanan tersebut ngantri orang Indonesia sampai ngantri mungkin sampai 100 tahun dan untuk mendatangi tempat-tempat barokah tempat-tempat para hambiyak para pejuang-pejuang agama tadi maka kita usahakan bagi kita yang di Indonesia ya puasa sunnah atau sempurnakan dengan korban wabarakat khusus kuasa ma'arofah yang nanti bertempatan tanggal 9 hari sabtu disini ya akan mengampuni dosa tahun yang telah lalu dan tahun yang akan datang dosa kita ini masalah besar atau terbesar karena itu adalah masalah kita dengan Allah kalau orang itu bermasalah dengan Allah mau lari kemana beriwayatkan dari kami dulu zaman Nabi menyamakan puasa Allah itu seperti puasa dua tahun bukan menghapus dosa dua tahun saja seperti puasa dua tahun bahkan Saita Aisyah beriwayatkan dari Yang Mulia Nabi Besar Muhammad SAW puasa sehari pas tanggal 9 itu seperti puasa seribu hari maka kesempatan-kesempatan itu selalu Allah berikan di hari-hari kita di tahun-tahun kita di bulan-bulan mulia akhirnya kita ini terus berkesempatan untuk dapat anugerah terbaik anugerah terbaik anugerah terbaik maka kita gunakan untuk yang terbaik yaitu mengamalkan dan usaha iman dan amal ini Insya Allah semuanya nyatuh insya Allah gerakat yang banyak untuk istimewa yang akan datang untuk jamaah yang akan datang yang akan digerakkan untuk mahalah markas dan perteman-perteman kita untuk masyarakat biar gak ada kendala kedatangan mereka ke Indonesia biar Allah beri yang terbaik untuk semuanya ya silahkan Pak Andum sama teman semua diantara kurikulumnya agama yang permanen dan berkesinambungan sampai habisnya dunia ini antar umat Islam itu ada perintah untuk bareng-bareng dalam sholat jumlah waktu lebih besar lagi yaitu sholat jumlah lebih besar lagi acara haji di Mekah dan di Aropah sana itu kurikulumnya terus sepanjang tahun sepanjang umur sampai sehabisnya dunia memang manusia itu terbuat dari tanah ya banyak terpengaruh dengan pertemuan-pertemuan yang dia kerjakan dalam kehidupannya sampai kebatilan kebatilan itu bisa keluar bisa nyebar ya karena ada anjang sana silaturroh diantar geng kemudian musyawarroh kemudian penyebaran kemudian gitu maka kita ini kalau pengen agama kita kuat terus menyebar kemana-mana jamaahnya pahalanya banyak ya diantaranya ya itu harus ada perkumpulan halian mingguan dan isima-isima besar itu semacam sudah keharusan bagi yang di dunia ini pengen maju tidak pengen kuper lubunin kamar sampai kalau kita lihat Rasulullah ketika berangkatkan pejuang hujan seperti itu ada pertemuan terbesarnya ketika tabuk mungkin 70 ribu pasukan diberangkatkan langsung masyarakat ada istimah-istimah besar yang diadakan oleh yang mulia Nabi Muhammad s.a.w. terakhir yang terbesar di haji wadah jadi setiap pertemuan itu ada panen pahala jamaah panen pahala tambah banyak jamaahnya tambah panen pahala jumatan pahala ini panennya gerakan-gerakan ketika perkumpulan besarnya maka ini perkara serius waktu ini panen panen raya bagaimana kita ada doa khusus ada keseriusan semoga semuanya jadi barokah dan ini simaknya kita kata begitu itu dengan doa 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 dirapikan dengan harapan semua yang telah direnkarakan itu berjalan lancar kemarin Pak M.K.K.P.D.P. sudah direnkarakan sejak lama para masyai akan datang ternyata belum takdirnya akhirnya masyaihnya masyaih keburu semuanya apapun yang terjadi tutup istimewa itu bersalah dan dengan mengeluarkan hubungan banyak juga maka harapannya beliau-beliau tidak ada kendala di airport tidak ada pencekalan begitu beres akhirnya di alam harapannya kita banyak doa insyaallah maka ini kita tutaskan lem-lemmnya termasuk khidmatnya termasuk perlengkapannya silahkan diteruskan saya tak mendengarkan gimana insyaallah monggo silahkan insyaallah istimak temboro dilaksanakan 25-26 Agustus 2022 penanggung jawab umum penanggung jawab harian Pak Imdat Pak Tantawi Guh Yusuf dan Pak Suhri kemudian dibentuk 5 jamaah besar jamaah pertama penanggung jawabnya Pak Imdat dan Pak Samsuddin meliputi tim Taskil Pak Samsuddin Pak Abdul Qadir dan Pak Mustafa istikbal umum Pak Haji Karsun dan Pak Haji Sugeng ikhtilat Pak Mansur Pak Umar dan Pak Noaiman Hirosah Pak Mubin Pak Elias dan Pak Ma'ruf Pak Elias mana Pak Ma'ruf Pak Marjogi kemudian tim data Pak Abdullah Geneng Pak Hudaifah Pak Arif Arif mana Arif Madiun dan Pak Tolhah Kendal padahal jamaah 2 penanggung jawabnya Pak Mubis dan Pak Zuhri meliputi khidmat umum Pak Zuhri dan Pak Rohmat kemudian khidmat Masyaeh Mulwi Abdullah dan Mulwi Farid khidmat ulama dan penanggung jawab Ustadz Bilal Amanah dan Ustadz Arif Winong khidmat Foren Mulwi Emil dan Pak Mohisa kemudian khidmat Tamu Khawas Pak Haji Usman Ustadz Sobirin dan Pak Arif Takram Kemudian jamaah 3 penanggung jawabnya Pak Tantowi dan Pak Arifin Arifin Poncong meliputi lapangan Pak Arifin dan Pak Abdul Karim instalasi air Pak Soleh Dut Garut dan Ustadz Mokhtar 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 Pondok Mokhtar Pondok Tandas 1-2 Pak Marwan dan Pak Tobat Son Sistem Pak Kudus dan Pak Taufik Taufik Pondok Mokhtar Pondok Jamaah 4 Kebersihan Pak Haji Suber dan Pak Haji Ehsan Perlengkapan Pak Haji Agus dan Ustadz Abdus Salam Guman Abdus Salam Abdus Salam Abdus Salam Abdus Salam Jamaah 5 penanggung jawabnya Pak T.P. Sodik dan Mulwi Barli Meliputi Imam Kemudian Muadid Muadid Ustadz Taufik Mutarjim Mulwi Makmun Mulwi Barli Mulwi Bashir dan Mulwi Ibrahim Mulwi Ibrahim Acai Mimbarwala Pak Zainal Pak Mahsun dan Pak Abu Bakar Zagirin Pak Haji Zuber dan Pak Haji Jawahir Amanah Pak Nasrun Pak Mahmuti dan Pak Umar Bambang Nah ini istilahnya orang-orang yang dituakan nanti setiap tim ngelengkapi dengan anggotanya masing-masing pasukannya masing-masing ngerti kan ya terus kemudian agenda berikutnya pertama masalah target pengeluaran jamaah kita tertentu agendanya yang kedua target kehadiran kemudian yang ketiga musyawarah musyawarah ini 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 terima kasih Terima kasih.